Ya mulai naik dia sahabatku Ini kemarin berada di 4 PH nya di angka 4 3 hari berturut-turut hujan menderah Dan biasanya PH nya akan langsung drop Nah bisa dilihat itu sahabat semuanya Ya saya fokuskan dulu Oke itu dia terlihat Naik sedikit-sedikit Masih mau naik Ya di kisaran 2 ya Itu dia Oke di kisaran 2 Kita akan lihat di lahan 1 ya Bagaimana PH nya disana Oke langsung saja akan disana Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari hobi kultur Bagaimana sahabatku masih tetap semangat Arusnya dong Karena bertani itu hebat Kali ini saya akan membahas Mencoba untuk memberikan pemahaman pentingnya PH tanah Wow Tuh udah ada yang rebahan dia Real ya Nggak ada yang ditutup-tutupi Seperti inilah Jelek atau tidak Baik atau buruk Kalian bisa menilai sendiri Hasil dari Mengembangkan benih-benih Benih-benih yang tidak terpakai Yang ada di dapur rumah kita Nah seperti itu kondisi buahnya Kemarin saya Habis melakukan pemanenan sekitar 2 hari yang lalu Dan sekarang sudah memasuki musim penghujan Kenapa saya membahas masalah PH untuk saat ini Karena seperti yang kita ketahui Pada saat musim hujan Kondisi tanah Terutama PH tanah Itu akan jauh lebih menurun Bisa membuat drop Sedangkan idealnya untuk tanaman cabai Itu berada di 5,5 sampai 7 PH ideal untuk tanaman cabai Terakhir kemarin Saya ukur sebelum hujan Itu 5,5 Kita akan ukur bareng disini Berapa PH nya Apakah masih normal Ataukah mas Turun dengan drastis Lalu bagaimana sih Cara penanggulangan Dan kenapa kok PH pada saat musim hujan ini Kenapa turun Oke kita akan coba Menilik satu persatu Bagaimana solusinya Untuk mengatasi PH agar Tanaman kita bisa tetap Terjaga Sahabat hobi yang baru bergabung Ataupun yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru bergabung Mohon dukungannya Untuk subscribe Like dan komen Sertanya Lakan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan Dari video-video Referensi buat Anda Memulai usaha Di bidang tanaman cabai Seperti inilah hasilnya Saya tidak akan Tutup-tutupi Ada yang mati Saya akan bilang mati Karena saya Melakukan pembudidayaan Dari Benih seadanya Atau memanfaatkan Benih-benih seadanya Ataupun mungkin dalam Pemupukan Ataupun metode Cara-cara Dalam perawatan Dan penanaman Budidaya Tanaman cabai Terutama cabai rawit Oke sahabat Oke ya Dan ini Tanaman yang Sudah tua Usianya mungkin Kemudah mau Dua tahun ini Ini dari awal Pertama saya Menanam dulu ini Masih ada Sebagian Cuman sebagian lagi Ada juga yang mati Dan seperti ini Matinya Dia masih Ada sedikit Yang masih Terubus Masih keluar Dan Tanaman lama Yang masih konsisten Dengan buah yang Ya lumayan lah Untuk membantu Sedikit-sedikit Untuk kebutuhan Rapor kita Bisa dilihat itu Untuk Pemasaran sendiri Saya mudah saja ini Hanya perlu Menggunakan Media sosial Berupa facebook Atau mungkin WA Kita bisa Pasarkan langsung Ke Tetangga-tetangga Di sekitaran Perkampungan Rumah kita ya Jadi Tidak perlu Jauh-jauh Karena Kuotanya Saya juga Masih Sedikit Dan Seperti inilah Hasilnya Mari kita Ukur bersama Oke Kita akan Mulai Disini Aja ya Tadi kita Barusan Barusan Berada di Lahan B Lahan Lahan Kedua Dan Kondisi Di Lahan Kedua Itu Tanahnya Sudah Drop Berada Di Angka 2 PH Untuk Lahan 1 Mari Kita Coba Ukur Berapa Disini PH Tanya Oke Kita Tunggu Dulu Beberapa Menit Sudah Mulai Naik Dia Sahabatku Nah Ini Kendalanya Berada Di Angka 1 Ternyata Lahan 1 Lebih Drop Lagi Oh Iya Ini Buat Kalian Yang Semisalnya Tidak Punya Alat Yang Seperti Ini Alat Yang Begini Kalian Bisa Menggunakan Kunyit Kalian Ambil Kunyit Satu Tangkal Segini Yang Panjang Itu Kemudian Kalian Ambil Sample Tanah Kalau Bisa Ambil Yang Di Bagian 5 Centi Atau 10 Centi Yang Dalam Ya Kita Ambil Bagian Tanah Dalam Sekitaran 5 Centi Atau 10 Centi Cukup Kita Ambil Tanah Segini Segenggam Segini Kira Kira Aja Segini Kita Akan Larutkan Ke Dalam Gelas Dengan Air Tentunya Dengan Air Kita Larutan Kemudian Satu Tangkal Kunyit Kita Iris Di Bagian Ujung Secara Melintang Dan Irisan Yang Kecil Itu Nanti Kita Rendam Di Larutan Tanah Dan Air Tersebut Kita Tunggu Sampai Kira Kira 10 Sampai 15 Menit Kemudian Kita Ambil Nah Dari Potongan Si Kunyit Ini Kita Samakan Dengan Indukannya Tadi Jadi Yang Kecil Bagian Kecil Kita Rendam Yang Bagian Gedenya Jangan Nanti Sudah Itu Kita Samain Warnanya Apakah Dia Berubah Menjadi Lebih Terang Atau Lebih Gelap Kalau Lebih Gelap Biasanya Dia Cenderung Ke Basah Atau Kalau Netral Berarti Warnanya Akan Tetap Sama Jadi Seperti Itu Caranya Sahabat Ini Sekarang Itu Berada Di Angka Satu Berarti Tanah Asam Kemudian Untuk Perawatannya Sendiri Cara Mempertahankan Agar PH Bisa Naik Salah Satunya Pemberian Pupuk Kalsium Atau Disini Saya Akan Menggunakan Dolomit Saya Akan Kocorkan Dolomit Atau Mungkin Saya Akan Taburkan Aja Di Buah Rumputnya Masih Sangat Banyak Sekali Dan Memang Saya Belum Melakukan Penyemprotan Karena Banyak Kesibukan Baik Sahabat Hobis Semuanya Disini Ada Tabil PH Dalam Penyerapan Nutrisi Pada Tanamannya Oke Jika Kita Lihat Pada Tabil Berikut Maka Kita Lihat Pada Murutan PH Di Bawah 4 Nutrisi Akan Susah Sekali Terserap Ini Ada Cosfat Kalsium Maka Nitrogen Sangat Sulit Terserap Karena Keasaman Tanah Yang Tinggi Itu Rendah Nilai PH Nya Maka Dari Itu Tanaman Bisa Menjadi Berdiri PH Yang Baik Pada Tanaman Cabai Itu Di Kisaran 5,5 Sampai 7 Itu PH Ideal Dengan PH Ideal Tersebut Maka Patogen Patogen Yang Merupikan Pada Tanaman Kita Itu Akan Sulit Untuk Menyerang Atau Bahkan Mungkin Tidak Bisa Menyerang Penyebab PH Rendah Disini Biasanya Karena Perpicunya Unsur Haram Akibat Hujan Atau Kelebihan Nitrogen Sehingga Mengakibatkan Patogen Patogen Ini Menjadi Menyerang Pada Sistem Perakaran Tanaman Cabai Sedangkan Unsur Aluminium Tembaga Besi Yang Berlebihan Juga Bisa Mempengaruhi Rendah PH Kenapa PH Disini Bisa Hilang Itu Dikarenakan Ada Proses Dekomposisi Kalium Atau Kalium Di Tanah Yang Diakibatkan Oleh Banyaknya Air Hujan Atau Bisa Juga Melalui Pemberian Kupuk Kimia Yang Berlebihan Itu Juga Dapat Menyebabkan Tingkat Perasaman Tanah Maka Disini Bisa Kita Simpulkan Kalau Kalau Memang Tanah Berada Di PH Yang Normal Maka Patogen Yang Menyerang Pada Tanaman Kita Itu Akan Jauh Lebih Berkurang Dan Tanaman Kita Akan Menjadi Lebih Sehat Lalu Untuk Menjaga Hal Yang Demikian Saya Akan Melakukan Pemberian Kapur Dolomit Kalian Bisa Menggunakan Pupuk Kalsium Ataupun Pupuk Pupuk POC Atau Mungkin Pupuk Kandang Berjenis Pospat Kalsium Dan Kalium Karena Di Kandungan Pada Air Hujan Sendiri Adalah Nitrogen Nitrogen Nya Banyak Dan Dia Juga Mengandung Alkalit Makanya Kalau Pas Musim Penghujan Itu Banyak Bunga Yang Rontok Ataupun Buah Yang Rontok Untuk Serangan Hama Sendiri Pengalaman Saya Di Saat Musim Penghujan Itu Akan Sangat Jauh Berkurang Untuk Jenis-jenis Kutu Trip Tapi Seiring Dengan Itu Seperti Husarium Itu Jamur Ya Disebabkan Karena Jamur Itu Akan Jauh Lebih Meningkat Di Saat Musim Penghujan Dikarenakan Kelembapan Yang Tinggi Dan Kurangnya Pasokan Sinar Matahari Makanya Di Saat Musim Penghujan Pupuk Yang Bagus Menurut Saya Adalah Fotosintesis Bakteri Itu Sangat Membantu Sekali Dalam Proses Berfotosintesis Pada Tanaman Akibat Kekurangan Cahaya Sinar Matahari Sangat Membantu Sekali Disamping Itu Sifatnya Organik Dan Bisa Mengusir Hama Seperti Halnya Kutut Trip Apit Ataupun Kutu Kebul Jadi Seperti Itu Sahabatku Tuhan Itu Adil Di Kandungan Air Hujan Sendiri Adalah Nitrogen Yang Melimpah Disamping Dari Kebaikan Juga Ada Keburukannya Adil Seimbang Dan Satu Paket Itu Menurut Saya Karena Saya Bukan Ahlinya Saya Hanya Praktisi Dan Saya Hanya Menilai Menurut Saya Apa Yang Dipikirkan Oleh Saya Saya Akan Coba Melakukan Pembuktian Disini Bagaimana Hasil Nantinya Si Mikoriza Apakah Mampu Bertahan Di Musim Penghujan Ataukah Tidak Dan Seperti Apa Tricoderma Itu Menurut Saya Kalau Tricoderma Itu Dia Aktifitasnya Di Permukaan Dia Puni Kingdom Jadi Blocking Area Dia Di Area Segitu Juga Dia Berkumpul Dia Makin Banyak Sedangkan Kalau Untuk Mikoriza Sendiri Itu Dia Bersimbiosis Dengan Akar Jadi Berbentuk Sepora Misilium Bukan Sepora Berbentuk Misilium Jadi Seperti Akar Dia Terus Masuk Ke Dalam Tanah Membantu Penyerapan Sumber-sumber Nutrisi Pada Akar Seperti Itulah Mikoriza Dan Membantu Mempertahankan Di Musim Kering Apalagi Saat Kekurangan Pasokan Air Berbeda Sekali Ya Antara Fungisida Fungisida Maaf Antara Si Tricoderma Dan Tomikoriza Jadi Agak Belepetan Ini Ya Oke Langsung Akan Saya Lakukan Perawatan Di Lahan Satu Karena Ini Sudah Sangat Produktif Sekali Saya Sudah Sangat Bersyukur Sekali Panennya Sudah Lumayan Dan Kali Ini Saya Akan Melakukan Penyemprotan Fungisida Siapa Aktifnya Man Kosep Keman Kosep Apa Profine Biasa Lupa Ini Merk Dagang Ditan Saya Gunakan 10 Liter Air Dan Saya Gunakan 2 Sendok Makan Seperti Ini Seperti Penyemprot Karena Adanya Cuman Ini Yang Kemarin Sudah Rusak Ya Gak Apalah Pake Yang Cadangan Oke Langsung Saja Saya Lakukan Perawatan Halo Sahabat Hubi Sekarang Sudah Saya Lakukan Perawatan Dengan Pemberian Kapur Dolomit Untuk Menjaga Kestabilan PH Tanah Dan Melakukan Penyemprotan Dengan Menggunakan Fungisida Kontak Berbahan Aktif Propinep Kalau Tidak Salah Ya Merk Dagang Ditan Ya Hari Sudah Menjelang Siang Mungkin Hanya Segini Aja Dulu Terima Kasih Atas Semuanya Buat Sahabat Sahabat Hobi Tetap Semangat Karena Bertani Itu Hebat Saya Hobi Kultur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Undur Dili Salam Satu Hobi